Sobat peternak, melalui SMS seorang pendeta di Toraja menulis demikian. Selamat malam. Perkenalkan, saya pendeta XXX, kami tidak sebutkan namanya Sobat Peternak yang baik hati. Tinggal di Toraja. Sudah beberapa tahun beternak babi. Tahun ini saya mulai fokus pada indukan. Tetapi ada dua induk yang gagal. Anaknya mati dalam perut. Ada yang sudah umur 11 bulan, belum birahi. Apa masalahnya dan apa yang harus dilakukan? Sobat Peternak, terutama Sobat Pendeta XX, di Tanah Toraja yang baik hati. Salam hangat dan kami di Tapal Batas Timur Leste. Semoga kita semua ya, terutama Sobat Pendeta, walaupun mengalami kegagalan terhadap dua ekor induk babi yang dipelihara, tetap semangat-semangat dalam beternak babi. Ingat, pengalaman itu merupakan guru yang terbagus. Ketika kami mulai beternak babi sejak 2013 yang lalu, kami mengalami hal-hal seperti yang sudah disebutkan oleh Sobat Pendeta tadi. Sudah kami lewati. Dan karena hal-hal tersebutlah, kami terus belajar, 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 bertanya, bertanya, mengapa terjadi demikian. Lalu berusaha untuk mencari, menemukan penyebabnya. Kemudian, sekaligus juga, menemukan solusinya belajar otodidak. Dan akhirnya sekarang, Sobat Peternak, terutama Sobat Pendeta, yang baik hati, hal seperti yang sudah disebutkan atau dialami oleh Sobat Pendeta tadi, sudah tidak kami alami lagi. Kami memang benar-benar berpatokan pada pengalaman adalah guru yang terbaik. Mari kita praktek, praktek, praktek. Kalau ada masalah, kita harus cari tahu penyebabnya. Ada dua hal tadi yang disampaikan oleh Sobat Pendeta. Dua ekor induk babi, anaknya mati dalam perut, dan satu lagi. Sudah 11 bulan, kau belum birahi? Ya, Sobat Peternak yang baik hati. Kunci utama, kalau kita mau sukses dalam peternak babi, babi harus selalu hidup sehat walafiat, hidup sejahtera. Babi sejahtera itu artinya babi tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Babi tidak pernah sakit, tidak pernah stres. Babi selalu hidup di dalam kandang yang nyaman. Kalau ternak babi mendapat pakan yang bagus, lalu tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Hidup di kandang yang nyaman, tidak pernah sakit, tidak pernah stres. Hampir pasti babi pasti cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk. Birahi tepat waktu. Beranak juga tepat waktu. Saat beranak tidak mengalami masalah. Tidak ada anak yang mati dalam kandungan. Tidak ada yang mati pada saat melahirkan. Air susu banyak dan lancar keluarnya. Dan seterusnya kita sebagai peternak. Pasti merahup keuntungan yang berlipat ganda. Sehubungan dengan masalah yang di alam lo sobat pendeta tadi. Anak mati dalam kandungan. Sudah hampir pasti. Babi induk selama dia bunting, kita salah rawat. Tidak cukup merawat babi induk dengan memberikan makanan yang bergisi, makanan yang banyak. Harus bisa dipastikan, makanan yang kita berikan selalu dicampuri dengan mineral. Mineral ini sebuah peternak yang berhati. Dibutuhkan oleh peternak dalam jumlah yang sedikit. Tetapi manfaatnya luar biasa mencegah. Agar babi yang sedang bunting, anaknya tidak mengalami kematian. Agar pada waktu babi induk melahirkan berjalan lancar. Agar nanti air susu juga produksinya banyak lancar keluarnya. Setelah babi induk melahirkan juga, babi induk selah langsung segar bugar. Siap untuk melahap makanan yang kita sajikan kepadanya. Begitu ya sobat pendeta yang baik hati. Lalu seperti apakah cara merawat babi induk yang sedang bunting? Supaya tidak mengalami masalah seperti yang Anda alami oleh sobat pendeta tadi atau seperti yang sudah kami sebutkan. Ya, silakan cari saja videonya di saluran Youtube Indomor ini sudah ada. Video yang berhubungan dengan cara merawat babi yang sedang bunting. Begitu pula sobat peternak terutama sobat pendeta yang baik hati. Mengapa sampai dengan berumur 11 bulan kok babi belum birahi-birahi juga? Padahal normalnya umur 5 bulan babi sudah bisa birahi. Bahkan di peternak kami pernah terjadi baru berumur 4 bulan, babi sudah birahi. Kita bisa kawinkan babi ya. Kebiasaan kami ya umur 6 bulan, 7 bulan sudah bisa kawinkan. Ini umur 11 bulan. Belum birahi-birahi juga. Halnya, masalahnya sama. Pasti kita salah merawat. Bagaimana cara merawat babi yang sedang bertumbuh, babi yang masih berstatus sebagai babi darah, babi muda. Silakan, sobat peternak semua, terutama sobat pendeta di Tanah Toraja, sobat pendeta XX, cari videonya di saluran Youtube Indomor ini pasti kita bisa temukan. Lalu nonton cermat-cermat dan langsung praktekan karena percuma. Kalau kita menonton-menonton sambil lewat-lewat, banyak melakukan skip-skip, pada akhirnya pasti kita susah mendapatkan sesuatu yang bagus dari setiap konten yang kami tayangkan di saluran Youtube Indomor ini. Ya sobat peternak, terutama sobat pendeta XX di Tanah Toraja tadi. Mudah-mudahan informasi ini sudah bisa membantu kita untuk terus bersemangat. Peternak babi, pengalaman guru yang terbaik. Kami yakin dan percaya. Apabila kita tekun-tekun-tekun, fokus-fokus-fokus, dan berusaha mengatasi masalah yang dihadapi, suatu saat kita akan meraih sukses, merap keuntungan yang berlipat dari usaha ternak babi yang kita jalankan. Salam hangat dari kami di Tapelebatas Timur LSD. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.